Lu aja pernah di datengin orang buat ngerukia lu kan? Feeling gue karena dia merasa ada jim ngondek yang nempel ke gue Enak, jim ngondek Tapi Ustadz Alditayri mungkin baik ya? Dan Ustadz itu take it too seriously Bener-bener di sebelah gue Dibacain, dibacain Ya gue sih gini aja kan, diliatin, diliatin Terus terakhirnya abis sih kalo abis begitu ada kayak Alhamdulillah, bla 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 Gimana emang usah? Hmm, biasa aja Kita kan disini usaha Iya Iya kan? Kita semua cuma nyari duit Yes Yes Food vlogger paling pulen secil eduk Ada di restoran padang random gua tak tau dimana Tapi tempatnya kayak, bang izin nge-vlog ya Boleh, boleh Tapi sekalian pesen kan? Apa? Sekalian pesen Pesan, pesan bang Cuma gua gak yakin si tampang makanan lu kayak kurang deh Eh, sembarangan Sembarangan, coba mana? Favorit lu? Nih, kita mau direkomen sama si mas ini Nih, cobain nih Nih, aduh masih panas Coba ya Nih, cobain Gimana, enak kan? Bang, ini jengkol nyamar jadi perkedel ya Kok? Sumpah Bukan perkedel guys Ini penipuan nih Eh, kok penipu ini? Ini pengennya loh Enak, enak Enak, enak bang Tau gak kenapa gak enak? Kenapa? Orang tadi pas gua kasih ke lu masih ada bekas kumis gua nempel Makan untuk kumis gua Eh, udah gitu ya Maaf nih, tempatnya kurang banget Setupnya kurang Ini kurang, kurang, kurang Gua viralin mau lu Bang, ini bang, ini bang Tiba-tiba aja nih bang Ini siapa mbak-mbak? Ini yang pernah Customer Boss aja ini Oh, bossnya Assalamualaikum Masa tiba-tiba gak enak? Wah, itu salah Eh, ya ampun Suka main sarinah juga, yey Tuh, kenapa harus ketemu sama dia lagi Lu ngapain ini? Saya mau viralin Karena tempat yey tinta endul Loh, kok tiba-tiba langsung lu bilang gak enak? Apa yang lu coba tadi? Ini, ini bang Ini, ini bang Ini, ini apa? Ini pergedelnya nih bang Hah, lebih kayak tayu Eh! Gimana? Lu masak pakai apa ini? Sini Masak pakai apa? Ini pergedel kentang bang Dikasih tepung, dikasih nanas Nanas? Dikasih nanas Kentang? Kentang, tepung, telur Masak Masak gak enak Temu gue ini Selamat datang Nggak mau usah Ini, saya masih belum happy Apa lagi? Saya masih belum happy Kenapa? Tolong Tolong Lu, lu, lu Apa nih? Eh, 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 eh Lagi pangka Lagi pangka Lagi pangka Yang bener Tadi gak bener Langsung main Ini apa? Kenapa? Balik lagi Balik lagi Cucut, bus Lama gak ketemu Akhirnya lo sadar gue gemoy Banget setelah gue nonton satu atap Kayaknya dia Oke nih Enak Apa? Ini udah enak? Yang ini doang enak Yang ini doang enak? Iya, itu enak Ini kalo boleh tau ikan apa? Ini ikan apa? Ini ikan apa? Patin bang Patin kok jadi begini? Eh, lo rasis lo Bahas-bahas Rusia Di tempat kayak gini ya Putin Putin itu Ini tuh Putin Duduk, duduk dulu Santai dulu Jangan marah-marah Tio siapin minum Tio Biar dia gak panik-panik begini Silahkan, silahkan bang Minangkan Tepuk tangan Ada Mama Osa Silahkan boleh duduk disini Jangan deket-deket Gue takut nempel Lama lo Jadi nempelan gue Saya juga kalo deket-deket Suka baperan Ini maaf sebelumnya Gue hidang ya Gue kasih nih Makanan terbaik kita nih Boleh? Buru-buru banget Nanti dulu mau ngobrol ini Katanya mau makan Lampang terbang Lapangan terbang Bang-bang Dia lapar beneran Sudah silahkan disiapkan Tio Siap Ini saatnya gimana Tio Nah itu tuh bang Ini apa lagi nih Tio Situasi rumah tangga lagi goncang Libur dulu ya Kemarin beda lagi Laksana kan Aduh Payah kali si Zul nih Ini taroknya tapi belum diisinya Anak-anaknya dimasang Buat pajangan aja dulu katanya Sudahlah ngobrol dulu ya Emang usah saya sembari disiapkan ya Iya Bang gimana ngomongnya Nggak ada yang jual bang Boleh nggak gue gabung disini jualan Jangan Jangan Kenapa bang? Ntar itu gonjong-gonjong rumah gue Bengkok Gak perlu lo apa-apa Deket gue sebuah jadi letoy bang Enggak gitu Lo aja masih laki kan Kebawa Kebawa Banyak gak orang Yang sering ngobrol sama lo Lama-lama jadi begitu Ngobrolnya Enggak sih Biasa aja Tergantung balik lagi Bagi ke orangnya sih bang Kalau memang dia lemah batinnya Nular Nular Tapi om gue sih bang Om gue gini Selalu bilang Lo boleh gini-gini Tapi untuk konten Ya kan Jangan sampai orang kebawa Apalagi generasi setelahnya kebawa Tapi om gue Waktu ngasih tau gue Sambil gini ngerokoknya Iya Dulu padahal dia ngajarin Laki tuh ngerokok gini bro Gitu kan Sekarang Jangan sampai generasi kamu rusak Gitu Terus gue langsung ngerasa Apa karena gue ya Enggak tapi gue mau nanya deh Ini cuma buat konten Atau aslinya begini Gini aja bang Gue balingin ke lo Lo kan udah Sama gue nih Satu atap kita serumah Yes Sebenarnya Kok bisa begitu Lu pake apa rambut lu Serunding Serunding ini tadi Ketomi gue kan serunding Ya ampun Wah terima kasih Tio Wow Gitu bang Mantap Eh satu lagi Ini lauknya belum ada Eh jangan pake ini Masa pake kuahnya itu Yang penting lembab You know Terus Lompat Iya makanya bang Abang kan lo udah 6 hari sama gue Ih kenapa sih Gue gak gigit kali Cuma nyopot Iya bang Ini lu gasol-gasol bukan bowling ini Enak bang Sponsor ini Berasanya karambol nih bang Enak banget bang Aduh Asik Gila Oke bang balik lagi tadi Biar kejawab aja ya Oke boleh Ya kan lo udah 6 hari nih sama gue Ya kalo menurut lo gimana Sekenal lo Aduh Boleh lah ya gue di depan Kenapa itu Iya lo rempong deh com Udah Udangnya hidup lagi Loncat Udah hidup lagi lucu Nggak gue 6 hari sama lu ya Iya Tapi emang keseharian lu emang begitu Seadanya kayaan di konten Tapi ada momen-momen dimana gue liat Lu cowok banget Maskulin banget Nah Apalagi kalo sudah sibuk Sama handphone tengah malam gue Nggak ada yang Ya itulah bang Bener Bener Terus pertanyaan orang yang selama ini Undang dong Mamang Osa Tanyain Lu tuh siapa Dan bagaimana Sebenernya Gue no one bang Tapi gue main tiktok Gue hoki Eh jadi air tong Sebelumnya kerjaan lo apa? Biduan Enggak dong Kerjaan aku sebelumnya adalah karyawan biasa bang Di kantoran Iya Aku anak hp juga sama kayak kalian Bagian apa? Aku di production house itu di bagian Kameramen Ayu Gitu Semuanya bisa? Ngedit bisa loh? Bistik-bistik Sepintir itu Semultitalenan itu Gitu loh Mantap Tio Terima kasih Tio Cukup dulu ya Nggak ada kuah gulai bang Ada ini lagi diambilin dulu Iya Gue kalo di Rolos Ramadang Semua nggak kemakan sama gue gini-gini Oh iya Nasi sama kuah Udah Best Banyang itu Weh base 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 Endur Lu bukannya lu dulu pesulap Pesulap, peselup Peselup Pencelup Pesulap Dah Oke terima kasih Tio Tinggal minum doang nih Sebelum menjadi Apa sih namanya bencis-bencis begini Bencis berarti ben geju ya Bentar Bentar Lo sebagai kreatif juga Kameramen juga Dan juga pesulap Pesulap itu hobi dulu Iya Dari 2010 Gue ada iseng mainnya kartu-kartu Gitu-gitu Collection-collection Nyokap selalu support Nyokap support Bokap Bokap support Loh orang mana sih aslinya Ngokap gue orang sini Bokap gue orang Singapur Gue lahir disini Orang Singapura asli Original Bukan orang Indonesia Dintus Orang Singapura asli Kok bisa ketemu Ya itu dia Mungkin emak gue Lagi ke Singapura Digodain apa gimana Gue gak ngerti lah ya Itu urusan mereka dulu Digodain Ya enggak Maksudnya Intinya mereka pacaran di Singapura Iya kan Terus Kayak Wong Kawin Anak kondanya gue Sering ketemu bokap tapi Sering Mudiknya mah gue ke Singapura Makanya gue mudiknya sih beda Gak sama lu ya Gue ke Padang Iya ke Padang Tapi tiket mahalan lu sih Beneran Masa sih ke Singapura murah ya Lu ke Padang bisa Satu-satunya juta Beti kan Gue Singapura paling 600 800 Iya Berarti lu bisa Bisa ini dong Dua negara lu ya Bisa pilih negara Singapura Kenapa lu pilih Indonesia Kenapa gue sama emak gue Nasibnya begitu Kan desa berdua udah cermai kan Oh udah cermai Iya Di saat lu umur Apa Di saat gue umur Gak peduli Gak peduli Lu pernah bikin materi Tentang orang tua lu Namanya stand up ya Dari sebuah materi tuh Kelihatan Keselnya Resahnya itu ya Resahnya itu Karena itu Gue tuh gak pernah Open mic atau Mencoba stand up comedian Jadi disitu gue ada kliknya tuh bang Kemarin sempet kayak Ih kok pada ketawa sih I mean apalagi kan Lu kan stand up comedian Terus mas Dodi Oki semua Lah stand up comedian aja Sama kayak begituan Ketawa Jangan-jangan sebenernya gue bisa tuh Kan Apa resep lu waktu itu Ceritain aja pokoknya Apa yang lu resahkan Terus lu menceritakan orang tua Iya gue paling resah Udah sebenernya di hidup gue Dari dulu dasarnya Keluarga kan Orang tua Detailnya gimana Pasti gue gak share yang gimana Tapi secara generalnya Kayak gitu lah Pas gue share Padahal niatnya itu bukan Menurut gue Di standar gue gak lucu Ternyata lucu ya orang Di standar lu gak lucu Gak lucu lah Lu sensi berarti dengan keluarga Sensi sih enggak Cuman gue orangnya udah kayak Bodo amat ya gitu Yang penting gue Menurut gue Gue yang mengurus diri gue sendiri lah Aduh Lu kan di tiktok berapa followernya 1,3 jt 1,3 jt Iya Yang asli 300 ribu Sisanya beli Booh Emang rendah lu Emang sebanyak itu kan Alhamdulillah lah bang Ini lu masih hidup gak apa Kadal lu Kamelenyon gue Kadal Kadal itu kadal Kadal itu Kadal di mata gue itu mah kadal Bawa-bawa kadal Dia suka bawa-bawa kadal tuh Iya iya Udah berapa tahun umurnya Banyak kan bang Semua hewan yang gue piara Semua di generalisir Gue punya sugar leather kan Apa Sugar leather Bisa terbang Iya Iya Bacanya orang maunya Ngomongnya tikus Udah Bang suat ya Guru tau Gue punya kalemenyon Asli arkan Kameleon Kalimeon K K Me Le Leon Kalemenyon Oke Kalemeon gue asli dari Yaman Iya kan Tetep orang maunya bilangnya kadal Udah berapa tahun itu Udah 3 tahun Siapa namanya Beban Kenapa 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 Berapa lo beli waktu itu Dulu masih Gue lupa ya Antara Karena gue dulu punya 2 Nah Satu lagi mati Semua keberatan nama By the way Iya guys Lu setuju itu Kalo nama Keberatan nama Jadi Mati nih bang Yang satu Namanya Jong Un Jong Un Jong Un Iya Nama panjang Kim Jong Un Nama panjangnya Gue manggilnya Jong Un Terus Matinya Overheat di mobil Overheat di mobil Panas Mobilnya Jakarta Lagi peres banget Waktu itu panas Soniknya Lu tinggalin di mobil Iya tinggalinnya gak lama bang Bener-bener paling cuma 20 menit Udah gue buka kaca Tapi memang mobil tuh overheat banget Karena lagi panas banget Aduh Kasian memang Tapi gue Tiba-tiba Langsung gitu ya Iya pokoknya overheat deh Terus Tegang dia pasti Tegang itu pasti Beban nih Unik ceritanya Dia sih ilalang Jali-jali dia dari rumah gue Tiba-tiba ilang aja Berapa hari? 2-3 bulan ada kali Ilang Iya Ilalang Terus ketumbuhnya lucu banget bang Orang lagi mancing Set lagi mancing Tiba-tiba Bray Ada toke bray Gitu Dibilang toke kan Ini toke Toke itu artinya Pemilik warung Toke Oke Nah terus abis itu Diudak lah tuh Si apa Gekonya itu kan Si tokenya Yaudah pas dia liat Ih bukan toke kali Debat tuh mereka lama kan Udah akhirnya Gak dimerani megang Dipatahin dahannya Dipatahin Jadi dipegangnya tau kan Lu kayak Iya-iya Kayak jijik Dia disini nih Iya Beban Waktu itu lagi sensi-sensinya mau orang Jadi dia ada tangan dikit Gini Gitu kan Iya Lagi agrecip Iya kan Mau kewong bang Dia udah 3 tahun Belum kewong-kewong Oh termasuk Itu apa Sejenis kadal gitu Sangean juga ya Eh sangean bang Ada waktu-waktu Birahir 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 Yaudah ada waktu Dia begitu kan Pengen-pengen Ya udah Akhirnya Pas keluar Ditangkep sama orang Mau dipiara kali sama dia ya Dimasukin kandang burung Astaga Serius bang Ini lucu banget Masukin kandang burung Yaudah Itu Dia ngepost mungkin di grupnya Eh gue nemu kadal nih Gitu-gitu Ada yang ngasih tau Eh ini punya influenza nih Namanya mangosa Gitu-gitu Oh ada yang Oh akhirnya Emang jodoh ya Jodoh Dia sama binatang loh jodoh Mau dipisahkan kayak gimana Kan bang sesama reptil Ini baru reptil beneran Kanjing diawak kemana nih Coba Eh yuk Gertis yuk Siapa nih Siapa nih Siapa ini 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 Savar 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 Ya gue tau Gak usah disebut Gak usah disebut Baris Berapa duit 5 bulan sudah Gak dikasih sama dia Kita kan baru buka seminggu Hah Salah tam Ketik aneh banget lu tenang Bang lu kayaknya udah diintisimidasi sih ya sama dia ya iya kan tenang kalau preman urusannya sama gua karena kebetulan gua lu preman yes gua kalau preman gini lo ngomongin baik-baik Bang dia mundur sendiri ini gua cuma bulan saya sudah nih dikasih-kasih nih kita akan disini usaha ya iya kan kita semua cuma nyari duit yes gue ngerjain lu Tepuk tangan buat ember Sehat Enggak bang Gue nyari tanah Gue nyari tanah Itu mau cuci tangan Dulu Dari mana sih lu Ya kerjaan banyak bro Amin 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 Sekarang dia sudah menjadi Komedian favorit anak presiden Jangan berlebihan Kan bareng sama Eke Kemarin ketemunya Jantro berlebihan Amin Alhamdulillah bang Kemarin abis ketemu Mama Ngoja Ini Saya sarang kuti yang osa Memang osa Itu ketemu Kayak sang ambil abang Terus Wah gue main diber Itu sketsa-sketsa Gitu tadi Yang kayak tadi preman Berlebihan 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 sering ketemu nih Akhir-akhir berlebihan Akhirnya ketemu Akhirnya ketemu Makin deket Makin deket Terus dia tau Ibaratnya Gue harus Dia Dia pinter banget Kalo Yang mancing Kira dia tolol Ya dia yang tolol Dia yang doang Makan doang Buai pisau Gue ngertin Ketawa doang Anggin kata gue Kok bisa-bisanya Dia ketawa doang Ketawa doang Harusnya Teraksi Ada bintang tamu Ada bintang tamu Pak Makan Kata-kata dia diambil Kata-kata gue Bayaran sama Kayaknya sama gue nih Berang-berang ketawa Berang-berang ketawa Berang-berang ketawa Berang-berang 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 Gue pisau Sama bang Enggak tuh Enggak tuh Enggak Bang Tapi itu bukti tau Buat lu berdua itu Sebenarnya Menurut gue Kesian Jadi untuk orang kayak kalian ya Komedian yang full effort Untuk dapet duit Malulah dengan gue Dan Tio Yang satu modal ketawa Yang satu modal mandat Bawa Wajib Tangatnya Tawa kemakatan Tangan dulu aja Astaga Ini ngapain sih Haji Manwa Kemarin datang Haji Manwa Ingat banget Anjing Jangan kasih tawa dulu Bangsat Belum momennya ketawa itu Diajarin Diajak ketawa itu Diajari Nanti tau yuk Gimana yuk Gimana apanya Gimana Banggir kau Tentang dia betul Betul Maaf suhu Ajarin aku suhu Aku juga bisa Ketawa Terasingkan Karena kan komik-komik semua Di acara itu Waktu itu Nah sekarang Udah semakin cair Gimana menurut lo Lo masih kayak Insecure gak ketemu Komik Insecure mah ada lah Pasti Oh iya Iya Beda Jam terbang Kalau sekarang Gue lebih ada Confidentnya Karena gue Didikan Sule Beda Atau bukan Enggak Enggak Kayak sering bersketsa Sama Bang Sule Oh iya Nyirap dong Ilmu Oke Gitu loh Nah itu udah bisa Apa Apa Ketawa aja Ketawa aja Apa Udah bisa apa Ketawa Tio Iya Terus Iya udah Apa Bangsan banget Kita ngebuah Satu menit kita Ketawa 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 Tapi kalau lu sih emang keren Menurut gue Akhir-akhir ini Embel ini Lihatlah Kalunya Uis berat ini Jangan kasih tau pajak Udah ngasih tau Kemarin Uis Antui Semuanya mengkilap Emang keren Loh gue emang biasa aja Tuh Tuh Eh Kalau lu Biasa aja Uis Berapa nih Bel Jangan Banyak Berapa ini Sepatu lu Nggak ada apa-apa Emang gue Nih Dapat parkiran Nih Sengkar banget Sepatu lu Ayo Dari mana Dapatnya Dari mana Dapatnya Dapatnya Itu Gua dapet Dimana Acara besar Ada Apa 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 Semuanya Cukur Rukuk Ini editannya tuh tweet 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 Bel Iya dah Makin happy ya Makin Sombong dong ya Sedikit Pasti dong Harus Ya Kayak Bukan sombong sih Dari kayak Merasa Tuhan tuh terlalu berlebihan gak sih Saya Lo kurang komplen Lebih Komplen Bersyukur 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 saya Makanya gak percaya Dikasih yang berband begini Enggak Lo gak Gak nyangka Bisa sampai Di titik ini Bukannya bahasanya Ini kita Ini temen-temennya Sorry ya Kadang Ebel bahasanya tuh Ngomong dulu Baru otak yang mikir Iya kan Maksudnya Lo tidak menyangka Bisa di titik ini Bajunya aja Vindes Gokil Gokil Tapi gue gak setuju Dia bilang Dia niru gaya lu Kalo gue liat ya Dari kalungnya Lo mulai ke Ivan Gunawan Hah Masa Emang Ivan Gunawan pernah begini Emang pernah begitu dia Enggak Ivan Gunawan Enggak kayak gini Tapi kayak gini Sorry ya Lawakkan di TV dah Lawakkan di TV Mainnya kontrol aja Gak bisa kayak gini kan Gak bisa Kalo di TV harus Jangan jaga gitu ya Agak jaga Lo juga kan Lo parah juga kan Maksudnya kalo main di Youtube kan Begini Lu pernah ada acara di TV Gimana Ada kemarin Udah bang Udah TV mau ya Warning-warning gue Gue benceng-benceng ini Jangan dipake deh Masih bilang gitu Kemarin Terus Kan kalo TV kan Dia gak mau kan Ada yang kelebar-kelebar Nah gue dipanggil deh Satu stasiun tuh Yaudah Gue bilang Masa full lucky ya Oke aman Tapi kan 10 menit doang Misalnya ya Yaudah Back to character tuh gue Dia terus 10 menit Yaudah gak di calling lagi Tapi gue sekarang Terima kasih bang TV, Youtube tuh Kayak ketemu orang tuh Teriak orang Gimana dong Bang Ibel, kuluk-kuluk dong Gimana 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 Ibu-gimana Ibu-gimana Ibu hamil segala macem Ada bang Ibu-ibu hamil Tapi ada gak yang Ngehujat lu sekarang sombong Betul Hujatan sih enggak bang Lebih ke Lebih minjam duit banyak bang Sekarang Lebih lu pinjemin Pinjemin kadang Cuma istri ngomel Sekarang kan dijatahin sama istri Berapa sehari Nomor gopay sekarang udah naik Udah naik Udah naik Udah gopay Lu nambah tuh yoh Sedikit bang Ya Allah Tawa lagi yoh Asin yoh Asin Terus Dijemin duit Dijemin duit bang Ketauan istri kan Nge-DM-DM gitu Ketauan Terus gue ketemu temen-temen gue Yang di penjara sekarang bang Ya Yang penjara tuh Minjam juga gak Yang ketega bang Temen-temen yang di jalanan gitu Ngirim kata Ngirim pesan Bel katanya Gue di penjara nih Yang di Bandung Kirim doang Ada yang dipijak Disari yang seorang ini Kalo gak dikirim Kalo gak dikirim Kalo gak dikirim Gue takut disamperin Ya kan Akhirnya Ya Gue ambil hape bini gue Gue tf Diomelin lagi Ya Allah Bantu tf Ya Allah Tapi kalo nge-hujat gak ada ya Gak ada nge-hujatan Ujatan gak ada sih Ya Indonesia lu tau sendiri kan sensinya ada Ada Dengan hal-hal begitu Makanya kadang gue kangen tau Masa-masa dimana Pelangi itu Cuman sekedar pelangi aja Ih lucu Jadi tas Jadi kot kaki gitu ya Tapi Indonesia tuh sensitif Sekarang pelangi dikit Agility Iya kan Iya bener Anak gue aja kemarin Pas makan pelangi itu Ada bapak-bapak Ih jangan Karena mau makan es pelangi Walsh loh Sampai begitu Lu tau gak maksudnya Atau gue Kemarin bini gue abis beli itu Pelangi-pelangi Jangan katanya Kenapa? Jangan jualnya gini Eh gak apa-apa ya Kenapa gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gitu coy Ngerti kan maksud gue Ya itu beda Kalo orang-orang dengan Sesekong-sekongannya mereka Urusan mereka Tapi kayak Pelangi tuh udah jadi Something yang normalize aja lah Bukan LGBTnya ya Pelanginya Kenapa harus dikotak-kotakan Kalo pelangi tidak boleh Dan satu lagi bang Yes apa itu Gak semua yang ngondek itu gayungan Iya karena kan lu gak Lu tuh ganteng Eh gua punya pere loh Pecong gua pere Oh berarti lu punya pacar Punya Pecong gua pere Tapi memang dia lebih Porsingnya jadi laki gue sih Gak kan Tapi dia perempuan Dia seperempewi Cuman Karena kalo apa-apa Dia lebih kayak Speak up Lebih berani Gitu-gitu Iya kan Berarti tipikalnya lu tetep suka Apa Pepsi Pepsi pipis Cong artinya Berarti gua suka pipis Pepsi kalo di Padang tuh Itu gitu Apa sih ini Ada momen ketawanya gak Bel Katanya ada kasih itu Tidak 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 Maksudnya lu punya pacaran dengan cewe lah Tapi yang kayak strong Lebih strong daripada lu Iya Maksudnya bukan strong ya Artinya dia lebih Dominant Dominantnya bukan alpha Bukan bukan Dominant tuh artinya lebih berani Speak up Gitu-gitu Iya Jadi kalo ada apa-apa gua ngumpet belakang dia Gitu lu Udah berapa tahun lu pacaran? Gak di state berapa tahun sih Kayak ya udah aja going out with you ya Gitu iya Tapi udah kenalnya mungkin 2 tahun ini ya Kayak gitu Bang Bel ada ini gak? Ada pendapat opini? Gua percaya lu Emang Orang yang baik nih orang Percaya baik Gak orang lagi bukan ngomongin baik tadi Ngomongin pacarnya Lu percaya dia punya pacar? Iya lu percaya gak? Oh Lu Gak percaya gua Doang lu Udah intong gini Gak percaya gua Gini Iya 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 Lu pas pertama kali liat dia di satu atap gimana ben Pasti ada simpanan kata gua men Orang yang gak udahin kru-kru semua Iya eh Gini Kata gua Jangan Jangan Internal itu bang Beneran itu Padahal gua bercanda Mau nyet Tapi gua akuin kru nya Ned ganteng ganteng Serius Tapi gak kalah ganteng sama lu gitu loh Maksudnya lu jadi kreatif dulu Pernah jadi kameramen juga Iya Ya struggle lah Struggle ya Tapi gua pertama kali nyatau Jani gua kira itu cuman Karakter lu bang Gak yang lu seriusin Hmm Tapi sekarang lu serius begitu bang Hahaha Jadi pertanyaan dari hati lu gitu Iya Oke Gua apakah dia bisa Ya sebenernya pertanyaan dari hati kalian semua Iya Gua ngebayangin Gua tuh bingung apakah ini konten Nah itu Aslin lu tuh Lu kan bisa berubah-ubah Iya Gua udah nanya bang Pras Sekarang nanya bang Ebel Kan tadi bang Pras sebenernya tanya ke gua Iya Lu gimana Ngondek-ngondek Persona jualannya kayak begini Kalo lu udah ketemu sama gua nama hari juga kan Kalo menurut lu gimana Normal bang lu sebenernya Normal lu sebenernya ini Normal Makanya ini karakter doang Tapi orang-orang bang Masyarakat lu melihat lu tuh beneran gitu Keter Lu bisa n**** disini deh Gua pengen ngiat Gak di sini juga Ini meja makan Apa mungkin kan ya Itu joget rumah baru ya Oh iya, rumah lho, bapak. Wuuuh, jangan lupa laru. Kasih tau, bapak. Gak apa-apa lah, kan gue mau nanya ini. Gak masalah, pajak masukin dulu itu. Oke. Punya rumah baru? Alhamdulillah. Serius? Gukil. Gukil. Percaya sih gue, Bel. Terus rumah yang paji gimana, Bel? Matrakin dah. Ya udah. Oh, jadi ketika lu dikasih rumah, bukan lu tempatin, tapi lu cariin juga rezekinya buat lu sendiri. Bener, dikontrakin sekarang. Jauh. Jauh sana. Sekarang lu tinggal di mana? Dekat sini, Kembangan. Lagi mau dibangun tuh, bapak. Bangun lagi? Dibangun lagi. Berapa gitu yuk? Berapa meter? Berapa meter? Satu. Tapi lu paham gak sih, Bel? Maksudnya beli rumah? Gak, kayaknya dia gak tahan deh. Gak paham. Paham lu ya, beli rumah satu meter tuh luas bangunan. Luas tanah. Yang pergi ngecek tanahnya itu siapa? Silvi. Oh bukan lu. Bukan gua. Lu tep aja udah tep, tep. Semua bini gua. Semua di sini ya. Makanya gue tanya, hari ini berapa duit yang dikirim? 200 ribu. Katanya 500 ribu tadi. Katanya udah naik. Simpan bro, jangan kasih tau disini. Ketauan lagi gara-gara udah nih. Hancur udah ketauan 40 juta. Gara-gara lu. Konten tuh YouTube di-share-share temen-temennya. Coba cek be, itu Silvi. Mobil laki lu. Silvi ke bengkel bang. Dicek lah pake alat nih. Ada di belakang. Dibongkar 40 bang. Ketauan gua. Oh yang di mobil ya. Betul sebegini 40 juta. Banyak banget. Tapi happy menikah, Bel? Heban banget. Heban. Lu kapan mau menikah? Apa tuh? Dia happy menikah. Gua happy menikah. Lu ada kepikiran menikah nggak? Hah? Punya anak. Punya anak. Gua sih anak-anak linci suka ya. Iya, gua liat lu waktu kita di satu atap ketemu siapa? Si Abel gitu-gitu ya. Iya, terus luka ya. Jiwa kebunaan gua keluar ya. Luka peluk. Luka tepating. Engga dong, lebih ke peluk. Ulus-ulus. Ayo lah. Gua nyonya tuh bunuh-bunnya. Lu kan suka anak kecil. Suka. Nah, umur lu berapa sekarang? 35. Mau. Mau 35. Abang gua. Jangan menggerabang santai. Mbak. Mbak. Udah 35. Nyokap pernah nanya kapan kamu menikah tuh? Ah udah bodoh lah dia mah. Kayaknya udah males juga. Lu berapa orang persadaran? Lu sendiri? Gua berempat. Nah, terus yang kakak tiga per- semua. Per- semua. Pantesan. Oh, pantesan. Lu agak apa ya, kecewek-cewekan gitu. Engga juga sih bang. Language-language. Lu gitu apa. Jujur aja bang. Gakak. Keluarin aja. Lu tuh misteri banget tau di mata-mata orang. Serius. Kelamino 2 kan? Iya. Kayaknya iya. Dimana? Iya. Di mata. Di mata. Kelamin 2 berarti. Kelamin 2 berarti. Ada loh, kelamin yang 2 bro abis itu. Tau berarti. Ya ada. Tentara. Iya tau tau. Iya bener-bener. Yang transgender itu kan. Ada bang. Nah gua kepikiran itu. Jangan-jangan. Kelaminnya adalah Pinocchio. 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 Berarti cara mainnya tinggal sendiri aja gitu ya. Tinggal di Bengkocchio. Tinggal di Bengkocchio. Dia bingkong mau Pinocchio ya. Pinocchio, terus dia langsung liat. Langsung liat. Tolong. 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 Kata gua. Aku jangan otak bunyi tuh. Aduh gak pas itu bro. Kata gua. Jangan dikeluarin itu. Terus sekarang kerjaan gimana lu? Masih-masih konten-konten. Lu kan bikin rumah makan bukan ya? Rumah makan. Cafe. Cafe apa namanya? Cafe namanya Cabo. Bener namanya? Cabo. Cabo. Cabutbo. Bener bukan. Cabo itu singkatan simple. Cafe Board Game. Iya. Jadi gua join sama temen gua. Tatoan, serem gitu kan. Tapi baik. Dia bikin cafe nya tuh apa maksudnya? Ini kan kalo ini cafe juga bukan ya? Ini rumah makan bang. Oh rumah makan. Kalo itu tau kok ya. Jepanese food. Jepanese food. Oh Jepang-Jepangan. Karena lu emang suka. Karena kita semua suka tuh. Satu tongkrongan itu suka. Gitu. Gua inget ya kalo bahas Jepang-Jepangan. Gua tuh pernah tour sama Ebel. Terus dikasih. Apa ya namanya. Ikan di atasnya itu. Terus nasi di bawahnya. Tapi. Susi. Bukan. Aduh. Apa ya. Pokoknya ada ikan mentah lah. Terus nasi di bawahnya. Ciraisi. Gua ga tau. Menurut gua enak gitu. Kasih kebel. Tai. Kata gua. Tai. Padahal itu 150 lah harganya. Ga enak banget. Mahal. Terus dia makan ya. Nasinya keluar semua. Kenapa. Gua kayak emas ada dalam mulut. Babi. Gitu. 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 Ini bukan. Tapi terus sana halal. Cuman ga enak bang. Jadi lu ga suka susi. Engga suka gua. Engga. Buka lidah gua ga masuk. Engga susi. Tapi susi kan ada yang mateng. Ada yang engga tuh. Ada yang mentah. Yang mentah kan yang samisi. Coba deh. Kita ajak ke situ. Sasimi. Sasimi. Sasimi ga doyan. Engga suka bang. Ini kita coba deh bang. Kita situ disana bang. Dia nyobain. Anjing. Lu kenapa milih-milih udah makan. Dan harus pake kecap. Ebel nih makan harus pake kecap terus. Bener. Bener kan. Harus bawa kecap kemana pun. Harus bawa kecap. Mana-mana makan pake kecap. Gua lidah melayu bang. Hah? Aku juga melayu padang gua ini. Lidah melayu ga kecap coy. Lidah jawa juga ga gitu. Yaudah. Lidah Arab gua bang. Harus lebih ga pake kecap lagi. Engga gua ga tau bang bang. Gua ga tau lidah gua ini selalu pengen manis gitu loh. Makan apa aja nih bang. Makanya kenapa nih gua ga abis nih. Kenapa? Ya karena ga ada kecap ini bang. Dari kapan itu Bill? Harus makan pake kecap terus? Dari kecil udah pakenya bang. Dari kecil deh kayaknya bang. Apapun makanan harus pake kecap. Apapun makanan harus kecap bang. Makanya gua merasakan gua ga ada ya. Maksudnya kayak ada sesuatu. Ya harus semua. Ada gitu. Nih mohon mata mau ga. Nih kalo orang Kalimantan bang. Kalo bukan makan pake kecap. Berarti dia bukan orang Kalimantan. Rata-rata orang Kalimantan itu bang. Apalagi Banjarmasin, Sampit, Samarinda, Balikpapan. Itu pasti pake kecap. Enggak. Enggak. Bang Ekbel. Ardit. Teman-teman mereka itu orang Pamilantan ga? Orang Takaran? Itu engga. Semuanya. Tarakan dua. Orang gada yang suka kecap. Bukannya pedas-pedas makannya disana. Susah. Kayak lu bikin geografi sendiri deh. Bukan itu bener bang. Itu sudah disurvey bang sama itu. Sama-sama siapa yang survei. Ada orang yang survei kecap. Sonny tolong. Mana gada? Gua hadiasa. Nih kecap, nih kecap, nih kecap. Nih, harus pake kecap. Nih, harus pake kecap bang. Karena enak banget. Kalo nasinya segini itu berapa takeran kecap lo? Kayak gini aja biasa. Nah ini udah. Udah gitu. Segini-gini makan sama gak guna kalo gitu. Ya udah biar lucu nih. Astaga. Udah biar lucu. Astaga. Kan ini yang buat dimakan. Jangan lupa sih. Makan tetep bro. Jangan lupa. Enak banget? Enak. Bang Evel tapi harus kecapannya dimakanan apa? Pernah? Enggak. Apa enak bang? Pernah? Saking kesalnya benih gue bang. Dia ambil kecap nih. Gue bilang. Yang, gue butuh kecap. Lu berarti ya. Sampai kecap aja ya. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Lagi banyak banget ya Mela. Semuanya buru-buru sekarang gitu. Ngobrol. Jangan nyom-nyom-nyom aja. Lah sesuap doang. Ini hari ini berapa syutingan? Alhamdulillah. Sini doang. Kalo Makaosa kan udah biasa bikinin konten ya. Sekarang udah enggak lagi tuh. Maksudnya lu jadi kayak director apa gitu. Emang udah fokus jadi konten creator saja. Gue jalan semua sih bang. Masih juga berarti? Gue lontai produksi. Apapun. Jadi artinya gue di kantor gue masih jalan. Tapi gue kerjanya mirot kan. Jadi boleh dimana aja kan. Tapi kayak di lapangan begini, kayak di set begini sering dulu? Dulu iya. Tapi di sana nih di balik kamera kan. Pernah ketemu Ertong yang kayak lu juga enggak? Jangan lu pancing ke situ lagi bang. Maksudnya pernah gak? Gue kemarin takut banget itu. Pernah gak? Pernah gak? Oh pernah. Nah gapapa jangan semua namanya tadi. Konten creator yang tai kan. Dia besar nih ya? Iya besar. Centang biru di masa semua masih centang. Belum centang kan? Masih centang dulu ya. Iya. Sekarang udah centang. Dia udah centang duluan. Oh tau gue itu. Dia ingin sekali mengalahkan on DC. Tapi susah ya. Padahal saya derma sekali. Jangan. Itu masing-masing. Jangan. Ini yang gue tau nih bang juga. Apa? Jangan. Apa? Ya gue tau apa? Kasih tau. Kasih tau. Ini gue tau nih bang ya. Bang Oja ya. Tapi ada yang ngasih tau katanya. Ada salah satu TV. Terus lu keluar. Karena lu gak suka sama dua orang katanya. Dua orang satu. Satu orang? Dua kali. Eh dua kayaknya nih. Satu. Satu juga? Terus lu gak suka sama konsep itu katanya. Konsepnya suka. Tapi lu cabut kenapa tuh alasannya? Nah itu tuh banyak dipelintir. You know. Gitu gara-gara. Ya gue keluar mereka kayak mungkin bete apa gimana. Itu gue dibikin macem-macem. Dibilangnya karena Ina. Karena itu. Padahal intinya satu. Dan gue pernah ketemu orang itu. Ntar deh. Lu tuh kenapa sih. Kalo gosip-gosip. Gosip-gosip. TV artis itu tuh. Cepet banget Bel. Lu kok tuh sering banget gak sih. Iya lo eh. Bang Bang. Tau gak gak. Si ini dong. Dia begini. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang malam juga gue nelfon lu. Ada berita baru nih bro. Kocak banget ini bro. Tau gue. Jadi ternyata cuman cuman rumpih. Wih. Dia binnya leper televisi. Banyak. 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 Tapi pas gue patahin dia. Enggak kata gue. Gue setinggah sama Oja. Asik orangnya. Enggak kayak gitu deh. Menurut gue kata gue kan. Lu bilang gitu. Iya gue bilang gitu. Tapi ke TV nya. Oja memang begitu deh. Iya. Lu jingung. Enggak gitu. Lu bisa berubah. Enggak gitu. Iya. Enggak. Gue waktu itu ketemu salah satu. Ada lah bang. Pokoknya. Terus dia ngomong. Lu setinggah ma'am. Iya kata gue. Enggak kata gue. Orangnya asik kata gue. Dia penuh satu program. Ketanya sama gue. Ketanya kan. Terus. Dia gak mau yang becek-becek. Ketanya. Apa tuh maksudnya. Masuknya gak mau masuk apa gitu. Goblok banget. Sumpah itu tolol. Berita dari mana itu. Ada bro. Udah pasti bang. Gue di beli indir gitu. Kata gue. Enggak gitu. Kata gue. Gue tau dia kata gue. Terakhir kata gue. Di acara gue. Dia masuk. Lombang kata gue. Cuman. Terakhir dia bilang. Baik kok. Baik kata gue asik. Itu berita-berita miring. Kalian ya. Exclusive. Disini gue kafilirasi ya. Jadi. Intinya gue pernah. Di program TV. Kafilirasi. Jadi. Intinya gue pernah di program TV ini. Gue di program ini. Mencoba berbagai pekerjaan yang ekstrim. Betul bang. Nah. Jadi damkar. Polisyong. Semua kan. Tapi. Gini bang. Itu gue satu gak dapet insurance. Karena memang acara TV kan. Kadang-kadang gak seadanya. Nah. Acaranya itu. Melibatkan gue. Sebagai talent. Nyemplung sana sini. Termasuk ke gorong-gorong. Wih. Jadi pasukan biru. Lo tau kan. Masuk sulak ke got. Comberan itu. Nah. Nah. Gue sih mikirin faktor kesehatan gue dong. Gue bilang. Ini gak di cover ya. Gini-gini. Enggak dong. Bener bang. Bang gue sakit. Sakit gue panas sampai 39, berapa. Dan sakitnya gak sembuh-sembuh. 8 hari bang. Panas gue setinggi itu. Karena effort kerjanya luar biasa. Terus gue nanya. Ini kenapa dok. Kayaknya ini cikungunya. Apa DPD. Apa gitu kan. Kata dokternya simple. Bakteri lu ketinggian. Oh anjing. Gara-gara nyemplung itu ya. Gara-gara nyemplung. Udah pasti orang gue kemarinnya. Nyemplung. Blah-blah-blah. Akhirnya gue resign. Baik-baik. Waduh gue kayaknya kerjaan yang gini gak bisa nih. Gitu-gitu. Oke. Kalau itu kan sakit badan. Fisik. Sakit hati sama artis. Ceritain. Saya simpan. Sekesah banget. Sekesah banget. Bisa deh. Sekesah banget bro. Bina kesini. Sekesah banget bro. Bisa nih kita bikin ini bro. Program baru kita share tadi. Car banget ini. Lu lanjut lagi ya. Lu lanjut lagi terus main disini ya. Booh. Booh. Masa. Oke. Tambah nanti bumper baru. Senyata. Iya. Gakasih dah. Om Deh. Terima kasih Om Deh. Lu ntar mau ngomong-ngomong doang lu. Ya bohong lah. Gila. Gata gue anjir. Terusnya mau jadi itu sih. Iya iya. Ketawa doang bro. Gini aja deh. Lu berarti yang jaga itu ya. Lu yang jaga sate ya. Lu pengen jadi preman. Lu pengen jadi preman aja bro. Enggak. Mening jaga sate Bel. Tetep preman. Tep preman. Buat jaga. Jangan tempat kita. Udah. Bagus. Lanjut dulu. Lu beruntung lu yang diterima. Tadi gue yang over. Mau jaga sini. Gue yang minta kerja disini lu yang diterima tuh. Lu mau bagus itu jus-jusan aja. Oh jus-jusan. Aku pernah sih tapi jadi SPG buah. Guah biji. Jangan dialihkan artis siapa itu. Nah ceritanya aja. Gue butuh ceritanya. Bukan artis siapanya. Tapi gue butuhkan. Oke oke. Kalir federasinya ya. Jadi. Diam dulu bro. Nanti lu abis ini gue ekap. Oke. Jadi. 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 Intinya bang. Kan gue cabut. Jadi. Takut. Gue dibilangin tau sama. Ini. Kru-kru sini. Di sana ada. Di pojokan. Sering ada. Penampakan. Hei. Hentong beneran. Ceritain bel. Masih tau bel. Eh. Apa tuh. Goblok. Terus. Nungguinnya siapa. Sapose. Botak kok. Tau kan siapa kan tuh. Tau om CD kan. Kan yang punya. Iya. Jadi kronologinya gimana. Iya. Kronologinya adalah. Kronologinya. Iya. Abis itu. Kan keluar dari acara itu. Gue udah tau tuh. Namanya acara lagi hot-hotnya gitu kan. Kalo ada yang keluar udah pasti disensimenin kan. Iya kan. Eh bener bang. Tuh gue dari sana sini. Sutang shooting sana sini. Dibilang. Isunya tuh udah beda gitu bang. Katanya gue jijian apa. Lu bukan jijian pak. Saya sakit. Beneran sakit. Sampe bener-bener sakit. Gue abis mungkin. Dua kali periksa udah lapan setengah jeti. Iya kan. Gue bilang. Wah gue gak bisa gini. Badan gue berarti gak supraut. Untuk yang jorse-jorse kan. Ya udah. Akhirnya gue keluar. Keluar. Wah sana sini bener bang. Jadi di twist beritanya. Gara-gara ini. Gara-gara itu. Padahal gue cuman kayak. Menjaga kesehatan gue aja. Gitu loh. Ya itu lah. Sulitnya jadi talent ya. Kadang-kadang. Niat kita tidak begitu. Dianggap begitu. Betul. Balik lagi. Padahal gue deh. Betul. Tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa lari. Dia inget lagi. Nah ini bridging gue bagus nih anjir. Bagus. Dia rasanya lu sebagai orang. Jadi talent utama. Dan dibutuhkan. Dan ternyata lu sakit. Lu gak bisa dateng. Siapa tau. Orang yang ketika lu pernah jadi kreatif itu. Dia lagi tidak mood juga. Betul. Betul gak? Kalau lu kondisinya gimana? Kalau ini yang gue tau. Kan kemarin gue syuting. Alhamdulillah sama anak presiden. Anak empat Jokowi. Iya. Mereka suka banget sama bang Ebel. Jangan gitu bang. Jangan begitu. Menurut gue. Itu adalah proses yang oke banget. Karena dulu bang Ebel ini. Mukulin orang pake gitar pak. Jangan gitu pak. Coba nih kita explore lagi nih. Jangan gak akur dari orang itu. Gue mau gue cerita itu. Gue mulu sepajam tau gitu. Bener. Sebentar Bel. Sebentar Bel. Sebentar Bel. Biar gue kan hostnya ini. Gue tau itu sebuah cara mempelintir sebuah obrolan. Dan dipindahin ke lu. Jadi gimana ceritanya lu. Oh nyet. Lu mukul kepala gitar orang itu. Udah dimana-mana. Udah dimana-mana itu. Udah dimana-mana itu mau. Tapi jadi gak lu DM orangnya. Sudah dong. Sudah dong. Sudah gue block. Sudah gue block. Jangan bang gue takut banget. Oh juta. Ie iya. Ie iya bang. Juta dia bro. Biar nama itu ketanya buat jadi lu. Ketanya anjir. Wai si. Kasih nama itu. Jadi ada. Cui bang. Udah gapapa. Jujur aja. Karena waktu itu kita pernah cerita di FINDES. Nah abis itu ada dampaknya gak ke lu. Dampaknya ada bang. Gapain. Jadi bukan satu orang. Tujuh orang lagi. Ngaku. Ngaku tujuh orang. Ngaku tujuh orang. Ada di DM apa di Youtubenya FINDES. Apa ini segala macam. Blom 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 blom.. Kakak! Aduh ya. Sabar Sabar. Sabar Bel. Gimana eh? Makanya. Gimana liat orang ini. Gimana liat? Gimana liat? Gue cuma... Tau ya... ini nih orang bakal kaya banget. Serius. Gila beben. Duit lu bakal aneh sih. Amin ami. Amiiiweiseeeeiiinnn!! Sholat ada? Ya langsung tidak Maksudnya kan gue bisa ngajiban Tapi maghrib sholat Maghrib berapa rekat? Empat Tiga sekarang Emang dari dulu Tiga Cepetan kalinya Tapi kan sekarang gue udah diajarin sama Ngoja Sholat maghrib bisa sekarang Sholat isya udah bisa Ibadnya diajarin sama Silvi Alhamdulillah Coba bang doa kunut Belum sampai kesitu Tapi abis ini belajar ya? Ya sudah lah Gue suka ngeliatin lu dong Apa step shooting sholat Adi Tahir juga sholat tapi live Iya iya Tapi kan dia tetap sholat Itu kan inspirasi Buat orang supaya beri ibadah Lu aja pernah didatengin orang Buat ngerukial lu kan Sumpah jadi Aldi Tahir Kita shooting di satu lokasi Dia datengin Ustadz terus dirukiah Ini dia Sumpah Dia ada ga efek kebadan waktu itu? Engga kan gue nganya Siap ada ada gue Terus dia ngomong Kenapa begitu ya? Dia jalanin bang Dia jalanin bang Iya beneran Gue diriku ya feeling gue Karena dia merasa ada Jim Ngondek yang nempel ke gue Iya kan? Tapi Ustadz Aldi Tahir ini mungkin baik ya? Dan Ustadz itu take it too seriously Bener-bener di sebelah gue Dibacain Ya gue sih gini aja kan Terus terakhirnya apa sih Kalo abis begitu ada kayak Alhamdulillah bla 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 Gitu-gitu Gimana emang usah? Biasa aja Pastinya dia langsung Ya udah kalo jiwanya emang udah bisa begitu ya Iya Mungkin salah ayat dia Tapi setidaknya dia sudah mencoba Ya sudah terimakasih banyak Buat kalian semua yang sudah datang kesini Belum-belum Ada satu Aldi Tahir pas ngeliatin gue Bitu telanjang Aldi Tahir Kalo dia kan emang kureng ya Menurut gue Jadi kalo mandi Gue sama Abel tuh Dia tuh biasanya berani telanjang Kalo gue masih pake senpa Kalo Abel mah bodo amat Iya Terus Aldi Tahir dia merasa Sudah dirinya tuh udah paling gila mungkin Yang masuk Ada titik Will Serius ini Will Dia kan orangnya gak mau kalah ya Dibukain juga ya Eh gak Eh lu bener2 telanjang Gimana Gini ganti ayo lu Udah udah Terimakasih yang sudah buat nonton Goyang Lida teman-teman Sampai bertemu lagi Terimakasih 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 bang Mantap Sampai bertemu lagi teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax